Hai ini guys beraketan satu kilo setengah sarendam ini untuk kue lemper ya saya rendam sengah jam dan ini daging ayam satu ekor tapi saya ambil jadanya ya satu kilo kurangnya ini nanti saya rebus dulu ini saya siapkan santan juga satu kelapa ya saya ambil kaninya aja ya untuk ketan ketannya juga untuk ikan ayamnya ini saya mau masak ketannya ya untuk buat lempar juga santannya ini guys santannya sudah masak ya sudah mendidih saya matikan dulu kompornya ini ayamnya ya juga sudah masak ya ini saya angkat halo guys kita ketemu kembali dengan dapur mama sama saya di rumah saya yang mana hari ini guys saya siapkan bumbunya ini daun jeruk burut 3 ya seri 2 bawang putih 10 bawang marah 10 juga ini laos ini laos ya guys segini aja jahe segini cukup ya enggak banyak enggak banyak kemiri dua ini kencur ya guys nah yang dua ini laosnya sama markan untuk ini ada gula satu sendok makan garam satu sendok teh peres ini rada hit rada putih yang sudah dihaluskan saya buat satu peres sendok teh ya kalau ini jintang setengah sendok teh daunnya untuk penghukus pertama-tama nanti sahur lagi ini ya jahe pemiri bawang jahe pemiri bawang jahe satu ini garamnya guys kalau garam itu itu nanti secukupnya jahe ya kalau kurang ditambahin ini guys sudah mulai habis ya ini setengahnya saya ulek juga ya guys ini bumbunya yang saya ulek ini sudah halus ya sekarang saya mau ngiris-ngiris daging ayamnya ya saya potong kecil-ngiris daging ayam ini saya potong-potong ya nanti saya subir-subir ya ini guys sudah sahur-sahur ya daging ayamnya daging ayamnya ini akan saya masak ya saya menggerosong bumbunya ya minyaknya sudah panas ya 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 saya akan menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati ini saya akan menikmati ini saya akan menikmati ini saya akan menikmati ini saya akan menikmati karena sedang menikmati agak manis ini saya akan menikmati ayamnya selesai sudah mulai mulai agak kering ini saya angkat ini daging ayamnya ikannya untuk lempar sudah saya angkat ini daging ayamnya ini ketanya guys saya mau kasih santan ini ketanya saya aran dengan santan santannya harus panas ya ini guys jadi jadi kalau memberi santan itu kira-kira ya ini saya diamkan dulu ya guys sebentar lagi kalau santannya kalau santannya sudah meresap ke ketan meresap kokos ya ini sudah meresap ya tunggu 20 menit tunggu 20 menit masak sudah ini guys sudah masak ya masakan matikan komponnya dulu ini saya ratakan dulu ya ini saya ratakan dulu ya ini saya masukkan ikannya selamat menikmati selamat menikmati ketan lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini guys sudah ya saya tutup dagingnya ini saya ratakan dulu biar padat ya nanti kalau motor ini tunggu dingin sudah selesai ya tunggu dingin baru saya potong-potong ya nah guys ini akan saya taruh sini biar cepat dingin ya ini sudah dingin ya saya mau potong ini guys sudah saya potong ya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati nah ini guys lempernya sudah jadi saya buat bungkus 2 ya macam 2 macam seperti ini dan bungkus seperti kipas guys nanti bisa mencoba ya guys mumpung sama saya di rumah saja terima kasih ya guys yang telah menonton Dapur Mama nanti jangan lupa di subscribe ya tekan lonceng serta jempol nanti dapat info-info yang baru dari Mama terima kasih guys ya